Intro Di Reskrimsus, Polda, Sumatera Utara, Kombes Pol, Toga, Panjaitan dengan didampingi oleh Kabit Humas, Polda, Sumatera Utara, Kombes Pol, Rinasari Ginting menggelar konferensi pers pengungkapan kasus operasi tangkap tangan yang digelar di depan kantor di Krimsus, Polda, Sumatera Utara. Tindak pidana pungli ini dilakukan oleh Armen Parlindungan Harhab, seorang pelaksana tugas kepala bidang pelayanan perizin dan non-perizin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satu Pintu, Kota Padang, Sidempuan. Petugas sublit tiga tindak pidana korupsi di Reskrimsus, Polda, Sumatera Utara di bawah pimpinan AKBP Doni Sembiring melakukan penangkapan kepada Armen Parlindungan Harhab setelah sebelumnya petugas menangkap Berlian Lubis selaku Direktur Sivi Tapian Nauli yang diduga memberi suap untuk biaya pengurusan penerbitan izin tanda daftar perusahaan, izin tanda daftar gudang, surat izin usaha perdagangan, izin usaha industri, serta izin lokasi dan pendaftaran penanaman modal atas nama Sivi Tapian Nauli. Setelah dilakukan pengembangan kepada Berlian Lubis, kemudian petugas mengamankan Armen Parlindungan Harhab yang diduga menerima suap di halaman kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Padang, Sidempuan dengan ditemukannya uang sebesar 15 juta rupiah di Laci Kerja Armen. Hingga saat ini sublit tiga tipit kor di Reskrimsus, Polda, Sumatera Utara masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 15 juta rupiah, dokumen yang berkaitan dengan perizinan, dua unit handphone, serta satu lembar kuitansi berisi penyerahan uang. Ada pun pasal yang dilanggar yaitu pasal 12 rupiah dan atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan dan maksimal 20 tahun penjara. Ini adalah kasus operasi tangkap tangan yang dilaksanakan oleh jajaran direktoran. Sudah kita jadikan saksi, BD1 sebagai kabin pelayanan, PNT kabin pelayanan ya. Atas inisialnya itu PAP, PNT kabin pelayanan perizinan dan non-perizinan. Langkat barang bukti yang bisa kita amankan adalah uang kunai sebesar 15 juta rupiah. Dari Sumatera Utara, tim luputan Triberata TV, salam Triberata. Pertian dokumen berkaitan dengan surat-surat prosedur izin. Terima kasih telah menonton!